Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mamat Rizal Rahabilah, NIM 180411100121 Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi Android Carbon Footprint Sebelum saya memulai penjelasan untuk pembuatan aplikasi ini Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi Setiawan, S.Kom.M.Kom Selaku dosen pembimbing kerja praktek saya Yang telah banyak memberikan masukan, arahan dalam proses pengerjaan laporan KP saya Aplikasi Carbon Footprint Carbon Footprint adalah emisi karbon yang dihasilkan oleh makanan Yang dimana banyak orang tidak menyadari bahwa makanan yang kita konsumsi setiap hari Mencapai 26% dari total emisi karbon yang ada Aplikasi ini berfungsi untuk menghitung jumlah karbon footprint yang dihasilkan dari suatu makanan Pengguna dapat menghitung jumlah karbon footprint dengan login terlebih dahulu menggunakan akun Google Yang tertaut pada smartphone yang digunakan Kemudian pilih tambah gambar untuk memasukkan gambar makanan yang ingin dihitung jumlah karbon footprint yang dihasilkan Langkah-langkah untuk membangun aplikasi karbon footprint yang pertama adalah membuat data set Yang akan digunakan dalam proses training model mesin learning Di sini saya menggunakan 8 jenis atau 8 kategori makanan sebagai data set untuk men-training model mesin learning Yang pertama ada soto daging, soto ayam, sate, rendang daging, mie ayam, bakso, ayam crispy, dan juga ayam goreng bakar Langkah yang kedua adalah membuat model dengan menerapkan metode transfer learning untuk mendapatkan model dengan akurasi yang tinggi Transfer learning sendiri adalah metode di mana kita menggunakan model yang telah dicerdaskan oleh orang lain Sehingga bisa kita pakai pada aplikasi kita Transfer learning di sini dibagi lagi menjadi dua bagian Bagian yang pertama adalah kita menggunakan model dari orang lain Atau model yang telah dicerdaskan oleh orang lain secara penuh tanpa merubahnya sedikit pun Dan bagian yang kedua adalah kita menggunakan model transfer learning yang telah dicerdaskan oleh orang lain Namun kita mengubah model tersebut agar sesuai dengan kebutuhan yang ada pada aplikasi kita Nah di sini saya menggunakan model VGG16 yang dapat kita import dari TensorFlow Dengan cara from tensorflow.keras.application.vgg16 import VGG16 Seperti pada gambar di bagian kanan Pada gambar tersebut merupakan potongan dari code yang digunakan dalam proses transfer learning Yang digunakan pada aplikasi ini Kemudian di sini dapat kita lihat hasil dari training model kita Yaitu training and validation accuracy pada gambar pojok kiri atas Kemudian pada bagian pojok kiri bawah terdapat training and validation loss Dan pada bagian kanan di sini menampilkan hasil dari setiap iterasi pada pelatihan model yang digunakan Yang ketiga adalah mengkonversi model yang telah dibuat atau telah kita trading tadi ke dalam bentuk TensorFlow Lite Tujuannya adalah agar model ini bisa kita panggil ke dalam aplikasi kita Atau bisa kita deploy langsung ke dalam aplikasi kita Karena proses pada aplikasi ini atau aplikasi carbon footprint Membutuhkan proses mesin learning untuk melakukan klasifikasi dan penghitungan carbon footprint Untuk code yang digunakan untuk melakukan konversi ada pada bagian kanan Di situ ada converter di mana di situ mengambil model yang telah kita save tadi Kemudian mendownload file dari TensorFlow Lite yang berada pada Google Colab Yang keempat adalah membuat struktur database Firebase Firestore untuk menyimpan data hasil perhitungan carbon footprint Firebase Firestore merupakan salah satu database berbasis NoSQL yang ada pada Google Cloud Platform Nah di sini saya menggunakan dua tabel yaitu tabel user dan tabel foot Tabel user digunakan untuk menyimpan data-data user yang didapatkan dari goal out Kemudian tabel foot digunakan untuk menyimpan foot name dan image URL Yang kelima adalah create new project pada id Android Studio dan pilih empty activity Setelah melakukan ini, kita akan melakukan desain dari tampilan aplikasi Android kita Kemudian menghubungkan database yang ada pada Firebase Firestore Dan juga melakukan deploy model yang kita konversi dalam bentuk TensorFlow Lite Berikut adalah tampilan dari aplikasi Carbon Footprint saat dijalankan Ketika aplikasi dijalankan untuk pertama kali Maka pengguna akan diminta untuk melakukan proses login Menggunakan akun Google yang tertaut pada HP Android yang digunakan Pada gambar di sebelah kiri, di situ terdapat tombol sign in Ketika kita mencet tombol sign in, maka di situ akan muncul pop up Untuk memilih akun yang ada pada HP tersebut Nah, kita tinggal memilih akun mana yang akan kita gunakan pada aplikasi ini Kemudian setelah pengguna melakukan login, maka dia akan diarahkan ke halaman dashboard Di mana pada halaman dashboard ini, user dapat melihat riwayat produksi Carbon Footprint yang pernah dihasilkan Di situ juga terdapat nama dari pengguna email yang digunakan Pada bagian pojok kiri atas, terdapat tombol kuning yang digunakan untuk melakukan lockout akun Kemudian tanda plus pada pojok kanan bawah, berguna untuk melakukan proses tambah gambar Berikut adalah tampilan halaman tambah gambar yang ada pada aplikasi Carbon Footprint Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan gambar baru yang akan dihitung jumlah Carbon Footprint yang dihasilkan dari makanan tersebut Pengguna dapat menambahkan gambar baru dengan cara menekan tanda plus pada gambar sebelah kiri Kemudian pengguna akan diarahkan ke galeri untuk memilih gambar makanan yang akan ditambahkan Setelah gambar muncul, maka kita menekan tombol klasifikasikan Agar gambar tersebut diproses oleh model mesin learning kita yang sudah kita deploy ke dalam aplikasi ini Sebagai contoh, di situ saya menggunakan gambar bakso yang saya download dari Google Setelah saya menekan tombol klasifikasikan, di situ akan muncul bahwa makanan ini termasuk kategori bakso yang diikuti dengan jumlah Carbon Footprint yang dihasilkan Setelah selesai, tekan tombol unggah agar gambar tersebut di-upload ke dalam Cloud dan tersimpan ke dalam Firebase Firestore Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah kata dan banyak kekurangan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb